Saya sempat mengalami stres ya, sampe suka bernyanyi seriosa sendiri. Oh maksudnya gini, itu kapan waktu saya masih ngantor? Kapan itu? Kapan itu? Itu waktu itu? Bukan kapan itu? Tapi jangan ngomong kapan mulu? Tempo hari? Saya dulu kapan masih kerja? Ya kapan itu? Ya kapan itu? Jangan ditanya lagi! Ibu ngomongnya harus pake kapan itu? Iya ya ya iya. Dulu... Kerja saya. Stres ya kaya orang mau beranak. Bu, stres? Tenang bu. Nasha enggak boleh. Ober anggle? Iyi, iyi, iyi. Ya, pinat. Bisa berkema, bisa ke pantai. Melepas pinat. Dulu saya di asuransi kerjanya, Nah saya itu bagian istilahnya itu underwriting. Underwriting itu menganalisa bisnis. Jadi saking penuhnya itu kadang saya suka nyanyi sendiri atau puasa sendiri. Sebetulnya supaya nggak penat aja gitu. Jadi kadang suka sambil nulis-nulis. Berarti Ibu Cici bisa menganalisa usaha-usaha? Iya, iya. Kalau saya buka usaha laundry, di sebelahnya ada tukang sate menurut Mbak Cici? Oh itu high risk. Tuh, beresiko. Beresiko tinggi kan? Resikonya tinggi karena gini, kan situ bukannya laundry. Laundry. Baju. Baju. Sebelahnya sate. Ada api nih. Api nih. Kalau ada anginnya kencang, kebakaran. Itu yang gue nggak pikirin. Itu yang nggak gue pikirin. Yang lu cari kalau sate, sebelahnya toko petasan. Biar angus selalu dihitung. Berarti saya aman, toko saya... Apa? Nalpotresi, Ibu Bud. Yaudah lu buka laundry. Gue buka laundry juga deh. Ah, aman itu. Itu kan lu ******. Ya gue laundry dia laundry. Sebelah-sebelahan. Iya. Lu juga. Iya, gimana? Lu juga sate, nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau bisa sesama. Iya. Bagaimana? Sini. Hah? Kenapa sih? Sini aja. Sini. Bagaimana apa? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana mungkin aja. Jadi gini kemanaan. Saya kan tadi ke toilet. Nah, saya terus tungguin di kantor dua orang itu. Ternyata ilang. Tuh, itu. Pasca sama ilhamnya. Sapa, saya ngilang. Oh, lumayan naikin. Adika, asing bisik-bisik. Ntar kemana. Adika, sini. Lagi sih. Gue nggak ada masalah, lu dagang sate. Cuma masalah gue satu. Kalau lu dagang sate, ampelannya kenapa lu nggak tutup? Ini bukan ampelah, ini telur muda. Iya, iya, ampah. Lu ngapain di sini? Kan lu jagain anak dua tadi sih. Ngama sih? Kenapa bisa hilang ya? Wess, ketemu anakku. Mana? Tadi ada. Iya, Alhamdulillah. Saya ke toilet, nggak ada. Hah? Priwe sih, jadi ngilang lagi anakku. Tenang, tenang, tenang. Caranya nggak ngapain sih, orang bisa melinjungi raya, T. Sabar, sabar, sabar. Tenang, bu. Tenang, bu. Ibu jangan stres. Kalau ibu stres. Nah, copar anti stres. Saya punya yang pamungkas. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Cara ampuh menghilangkan stres adalah melihat orang stres lainnya. Oh, oke. Nih, saya punya album berisikan orang stres. Oh, ini orang stres. Kita harus bisa tersubur, Tuh. Masih ada yang berbicara. Dari kita ada yang berbicara. Betul, Tuh. Jadi kalau stresnya kadarnya kayak sekarang, Mak. Ya, udahlah. Masih ada lagi yang berbicara itu. Tuh. Tuh. Orang stres tuh, kayak edit-edit foto. Stres tuh orang. Stres. Ya, Pak Kesa. Ya, iya kan? Tur. Sini. Apa? Tuh. Apa sih, Wen? Gue kasih tau Andika. Kenapa? Gue jadi Bukaruko di Pulau W. Tunggu.